Beli pun tersungkur ke tanah, saat ia berdiri di depannya sudah ada kuntilanak merah yang menertawakan dirinya. Apa maksudmu kenapa tiba-tiba kau menyerangku? Aku hanya memberimu sedikit hadiah anggap saja itu salam perkenalan dariku. Lebih baik kamu pergi sekarang jangan memulai duluan, saya kejam jika membalas. Oh iakah? Tidak semudah itu kamu bisa pergi dari sini, lewati aku dulu kalau bisa kamu boleh pergi. Serangan kembali diluncurkan oleh kuntilanak merah itu tepat di bagian perut Bella, ia pun kembali tersungkur. Kurang ajar kau! Bella pun menjadi sangat marah, kali ini kesabarannya sudah habis. Ia pun berubah ke muda menyeramkan tanpa banyak basa-basi, ia langsung menyerang kuntilanak merah itu dengan sangat brutal. Hingga kuntilanak merah itu sangat kewalahan menerima serangan dari Bella. Serangan demi serangan ia luncurkan dan pada akhirnya Bella pun berhasil mengalahkan kuntilanak merah itu. Setelah kalah kuntilanak merah itu, tiba-tiba menghilang. Cuma segitu aja udah kabur dasar pengecut. Bella pun melanjutkan perjalanannya yang sempat tertunda akibat adu mekanik dengan kuntilanak merah itu. Di lain tempat, jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Bella pun sudah selesai bekerja dan akan kembali pulang ke rumahnya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga ayo del kita pulang. Iya ayo li, sahu dela. Liya dela kalian pada mau pulang nih, ucap Pak Bima bosnya mereka. Iya pak kita mau pulang. Tunggu sebentar, ini ada sedikit uang buat kalian berdua itu bonus buat kalian. Karena hari ini keuntungan resto lebih meningkat silahkan diterima. Nah, ucap Pak Bima sambil menyerahkan dua lembar amplop kepada mereka. Makasih ya pak, kalau gitu kita pamit pulang dulu. Ucap mereka bersamaan sambil menerima amplop yang diberi oleh Pak Bima. Iya, kalian hati-hati di jalan ya. Iya pak, kalau gitu kita pamit pulang dulu. Setelah itu pun lia langsung memacu kuda besinya dengan kecepatan sedang. Weh mantap ya li, baru aja masuk kerja satu hari udah dapat bonus. Iyalah, Pak Bima itu tidak pelit orangnya selain ganteng, dia juga gak sombong dan gak pelit. Tak terasa setelah cukup lama mereka menempuh perjalanan sambil ngobrol, kini mereka sudah sampai di depan rumah dela. Eli, gak mau mampir dulu kamu? Ucap dela setelah turun dari motor lia. Gak deh, aku langsung pulang aja soalnya aku masih ada urusan. Oh yaudah kalau gitu, makasih ya li udah mau jemput aku. Iya Del, sama-sama, yaudah kalau gitu aku pulang dulu ya. Setelah itu lia pun melenggang pergi, sedangkan dela ia langsung masuk ke rumahnya. Saat dela membuka pintu kamarnya, ia dibuat terkejut oleh adiknya yang tiba-tiba muncul di hadapannya dengan wajah yang sangat menyeramkan. Setan, ucap dela sambil berteriak ketakutan. Enggak, bak dela ini aku bela. Ia pun kembali berubah ke muda normalnya. Astagfirullah. Belai kamu ini ngakitin mbak aja. Hampir saja jantung mbak copot gara-gara kamu. Ucap dela sedikit kesal dengan adiknya. Bu Salma yang mendengar itu ia langsung menghampiri dela. Dela kamu kenapa nak kok teriak-teriak? Itu ada kecoa tadi bu. Kamu ini buat ibu khawatir aja kiran ada apa. Maaf bu dela kaget tadi tiba-tiba ada kecoa di depan aku. Yaudah nak kalau gitu ibu ke depan dulu ya. Setelah itu bu Salma pun berjalan menuju ruang tamu untuk melanjutkan melihat film kesukaannya. Dela pun masuk ke dalam kamarnya dan langsung menutup pintunya kembali. Belai kamu ini sudah dua kali ngakitin mbak. Untung aja gak ketahuan sama ibu. Ucap dela sedikit kesal dengan adiknya. Belai pun tertawa puas karena sudah berhasil membuat kakaknya terkejut. Dibilangin malah ketawa nih anak. Maaf mbak, bela tadi cuma ngetes mbak dela. Serem gak kalau bela berubah ke muda menyeramkan. Sumpah kamu serem banget bel. Jantung mbak aja sampai mau lepas dari tempatnya. Lain kali kamu jangan gitu lagi bel. Bisa mati berdiri mbak kalau kamu gituin tiap hari. Iya deh, gak lagi-lagi bela kayak gitu. Oh iya mbak, mbak dela udah kerja apa belum? Udah bel, mbak tadi langsung kerja. Syukurlah mbak dela akhirnya bisa kerja lagi. Kamu dari tadi kemana aja dela kok baru muncul sekarang? Bela dari tadi ada di rumah pohon. Ucap bela sambil tersenyum bahagia. Kamu kenapa bel kok kayak lagi bahagia banget hari ini? Habis menang mundian ya? Enak aja bukan itu mbak. Bela sekarang punya teman baru. Oh iakah mengarwah seperti kamu bisa punya teman? Bisalah mbak. Mbak mau tau gak teman bela siapa? Emang teman kamu siapa bel manusia? Ih bukan mbak, teman bela itu ratu ular. Apa ratu ular? Yang bener aja bel. Iya mbak bener. Bahkan dia tadi ngajak bela ke istananya. Istana jaman sekarang mana ada istana bel ngaco aja kamu kalau ngomong. Ih mbak dela kok gak percayaan sih sama adiknya sendiri. Bukan gak percaya bel. Kita sekarang kan hidup di jaman modern. Bukan hidup di jaman kuno. Mana ada istana di jaman sekarang. Ih beneran loh mbak. Tadi nih ya bela diajak ke tempat tinggalnya. Pas sampai sana bela ngeliat istana miliknya sangat indah dan megah. Bahkan bela tadi masuk ke dalam istana. Istananya sangat indah bela ngerasa seperti masuk ke dalam surga pak masuk ke dalam istana itu. Dela pun menjadi sangat kebingungan mendengar omongan adiknya itu. Bagaimana tidak jaman sudah maju dan modern masih ada istana dan siluman seperti di film. Haduh mbak ngerasa kok seperti hidup di jaman majapahit yang seperti ada di film itu ya. Tapi istana itu tidak bisa terlihat oleh manusia. Hanya bangsa kami yang bisa melihat istana itu. Coba kamu ceritain lagi bel apa saja yang kamu lihat di tempat teman barumu itu. Selain ada istana di sana juga banyak sekali berbagai macam makhluk seperti jin, genderuwo dan arwah seperti ku juga ada di sana. Masih banyak lagi bermacam makhluk di sana. Ih mbak kok jadi ngeri dengarnya. Emangnya kamu gak takut ketemu mereka bel. Ya gak lah mbak, nyapain bela takut sama mereka. Belakan sama seperti golongan makhluk tak kasat mata. Tapi aku tidaklah sama seperti mereka. Kalau aku hanyalah arwah yang bergentayangan. Sedangkan mereka bisa dibilang dari golongan jin dan siluman. Oh jadi gitu ya. Kirain mbak kamu sama seperti golongan mereka. Oh iya bel. Coba deh teman baru kamu bawa kesini kenalin sama mbak. Iya mbak kapan-kapan temanku tak ajak kesini kalau dia mau. Ya deh. Eh tapi bel bentuknya dia gimana pasti menyeramkan ya. Gak kombat dia sama sepertiku. Tapi dia kalau berubah ke muda menyeramkan pasti dia berbentuk manusia setengah ular. Kayak putri duyung dong setengah manusia setengahnya ikan. Ya gak samalah mbak. Udah ya mbak bela mau pergi dulu. Kamu mau kemana bel? Bella mau ke rumah pohon mbak. Setelah itu pun bela melayang ke arah jendela dan menghilang. Di ruang tamu bu Salma duduk santai sambil menonton film kesukaannya. Suara orang mengetuk pintu dari arah luar rumah. Bu Salma pun langsung berjalan ke arah pintu. Eh bapak udah pulang toh. Ayo masuk dulu pak. Setelah itu pak Yanto masuk ke dalam diiringi dengan bu Salma yang mengekori di belakangnya. Dimana pak? Bapak udah dapat orang apa belum buat panen sawah kita besok? Udah bu, bapak ngajak pak mamat sama pak Rohim. Kebetulan mereka besok tidak kerja karena garapan di ladang abah sukir sudah selesai. Oh gitu ya, besok ibu bantuin panen jagungnya ya pak. Iya bu, dela mana ya? Dela ada tuh di dalam kamarnya. Mungkin tidur dia. Oh, yaudah bu biarin aja kasihan dela mungkin kecapean dia habis kerja. Iya pak, setelah itu tak ada lagi pembicaraan antara mereka. Pak Yanto berjalan ke arah kamarnya dan akan segera tidur karena ia merasa sudah ngantuk. Sedangkan bu Salma masih duduk di sofa ruang tamu sambil menonton TV. Malam hari pun tiba. Faisal duduk di tongkrongannya. Ia sedang memikirkan giliran dirinya lah yang akan menjadi target teror arwah bela selanjutnya. Aduh gimana ini pasti giliran gue sekarang yang jadi target selanjutnya oleh arwahnya gadis itu. Gawat ini kalau gue diteror sama arwahnya gadis itu bisa-bisa nasib gue sama seperti Agus dan Rifki. Saat ia duduk santai sambil termenung, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Bau busuk dan anjir memenuhi seluruh ruangan. Bersamaan dengan itu sosok bela tiba-tiba muncul di hadapannya. Faisal pun menutup hidungnya karena tidak tahan dengan bau busuk dan anjir yang masuk ke dalam indera penciumannya. Mau apa kau kesini jangan ganggu aku? Ucap Faisal terbata-bata saat melihat sosok bela yang tiba-tiba muncul di depannya. Faisal hendak lari namun tidak bisa. Ia merasa seperti ada yang mencekal kedua kalinya hingga tidak bisa digerakkan sama sekali. Ia hanya diam di tempat dan pasrah dengan keadaan. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini. Bela berjalan mendekati Faisal yang tengah ketakutan. Kedatanganku kesini untuk membalaskan dendamku kepada mu laki-laki laknat? Di antara kedua temanmu kaulah yang memperlakukanku dengan sangat keji. Apakah kau tidak ingin menyusul kedua temanmu itu? Bele pun mencekik leher Faisal dan membawanya ke udara. Ampun jangan sakit saya aku mohon. Ucap Faisal memohon kepada bela. Tidak ada kata maaf bagi laki-laki laknat sepertimu. Kau memanglah laki-laki bejingan. Bele pun menghempaskan tubuh Faisal ke bawah. Darah segar keluar dari hidung Faisal. Dengan keadaan masih sadar ia pun langsung berlari menghindar amukan bela yang sangat brutal menyerangnya. Bela membiarkan Faisal begitu saja dan tidak mengejarnya karena ia ingin menyiksa Faisal habis-habisan. Setelah cukup jauh Faisal berlari menelusuri jalan ia berhenti tepat di depan rumahnya karena ia rasa sudah lolos dari amukan bela. Hav, untung aja setan sialan itu sudah gak ngikutin gue lagi. Setelah itu ia pun masuk ke dalam rumahnya. Faisal duduk di atas ranjangnya sambil merenung memikirkan arwah bela yang menerornya. Haduh dia mana ini kalau arwah gadis sialan itu terus menggangguku. Ini gak bisa dibiarkan kalau gini terus bisa mati gue dibunuh sama setan sialan itu. Ia jadi kepikiran untuk mencari orang pintar agar bisa melindunginya dari teror arwah bela. Apa gue kedukun aja yang minta perlindungan agar tidak diganggu sama arwahnya gadis itu? Mungkin itu adalah cara satu-satunya untuk menghindari teror arwah gadis itu. Tidak ada cara lain selain pergi kedukun. Aduh kok gue baru ingat sekarang ya tentang hal ini. Ia pun merebahkan tubuhnya di atas kasur sambil memikirkan perihal pergi kedukun mungkin itu cara yang tepat baginya. Aku harus pergi kedukun cuma itu satu-satunya cara agar terhindar dari teror setan sialan itu kebetulan di kampung sebelah ada dukun yang sakti. Ia pun tersenyum senang karena sudah menemukan solusi perihal masalah yang ia alami. Pagi harinya Bu Salma sudah bangun untuk memasak dibantu dengan Dela. Karena hari ia harus mengirim makanan kepada para pekerja yang sedang bekerja di sawahnya. Sedangkan Pak Yanto pagi-pagi sudah langsung pergi ke sawahnya untuk memanen jagung. Bu maafin Dela ya gak bisa bantu ibu dan bapak di sawah. Udah gak apa-apa nakan kamu harus kerja hari ini. Kamu fokus kerja saja. Biar ibu dan bapak saja yang mengurus pekerjaan di sawah. Lagian bapakmu sudah memperkerjakan Pak Mamat dan Pak Rohim untuk membantu kita agar panen jagungnya cepat selesai. Iya deh Bu. Yaudah Bu kalau gitu Dela mau berangkat dulu ya. Itu si Leah sudah datang. Iya Del. Hati-hati di jalan ya. Setelah itu Dela berjalan keluar menghampiri Leah yang sudah menunggunya. Sedangkan Bu Salma masih sibuk menyiapkan makanan untuk dibawa ke sawahnya. Maaf ya kalau lama nungguin. Gak kok baru aja nyampe Del. Ayo kita berangkat. Dela langsung naik ke motor Leah. Setelah itu mereka pun melenggang pergi. Siang harinya Faisal berniat akan pergi ke Dukun yang terkenal sakti di kampung sebelah. Pokoknya gue hari ini harus ke rumah Dukun itu. Bisa gila gue kalau tiap hari harus berurusan sama setan sejalan itu. Setelah itu ia menaiki motornya dan akan pergi ke kampung sebelah untuk mendatangi Dukun sakti di sana. Faisal mengendarai motornya dengan kecepatan sedang sambil melihat suasana jalan di sekelilingnya. Untung aja gue tahu kalau ada Dukun yang sakti di kampung sebelah. Semoga aja Tudukun bisa ngebebasin gue dari teror arwahnya gadis itu. Gumannya sambil fokus menyetir motornya. Sekitar 30 menit Faisal menempuh perjalanan. Kini dia sudah sampai di desa yang ia tuju. Faisal meneruskan perjalanannya memasuki area perkampungan. Terlihat sawah-sawah yang hijau dan indah untuk dipandang. Wah, keren tempat ini sangat indah. Sepertinya penduduk di sini tentram dan damai. Sangat berbeda dengan desa tempat tinggal gue. Guman Faisal sambil melihat sekelilingnya. Di sepanjang perjalanan ia sangat menikmati pemandangan yang cukup indah untuk dipandang. Aduh gue agak lupa lagi rumah nyambah Sukmo. Gue tanya sama orang itu aja deh siapa tahu dia tahu rumah nyambah Sukmo. Faisal berhenti tepat di samping orang yang tengah mencangkul di ladangnya. Permisi pak numpang tanya. Ucap Faisal ke orang itu setelah turun dari motornya. Mau nanya apa ya mas? Bapak tahu rumah nyambah Sukmo gak pak? Oh rumah nyambah Sukmo? Ini masnya lurus aja? Nanti di depan ada pertigaan belok kiri terus aja ikutin jalan itu. Nanti kalau sudah ketemu pertigaan kedua belok kanan. Sebelahnya kuburan pas itu rumah nyambah Sukmo. Oh gitu ya pak? Makasih banyak ya pak kalau gitu saya permisi dulu. Setelah itu Faisal melanjutkan mengendarai motornya menuju jalan yang diarahkan oleh bapak-bapak itu. Setelah cukup lama Faisal menelusuri jalan dengan motornya. Kini ia sudah sampai di depan rumah yang dibilang oleh bapak-bapak yang ia tanya barusan. Apa ini ya rumahnya? Kok serem banget suasana rumahnya kayak rumah hantu berasa uji nyali gue? Tapi si bener rumah ini yang dibilang bapak-bapak itu tadi. Coba gue samperin aja dah. Faisal pun langsung menghampiri rumah itu. Permisi. Tak berselang lama kemudian terdapat kakek-kakek membuka pintu. Kamu nyari siapa? Cah bagus. Saya nyari mbah Sukmo. Apakah benar sampean ini yang bernama mbah Sukmo? Tanya Faisal pada kakek-kakek tersebut. Ia dengan saya sendiri ada apa ya kamu nyariin saya? Tanya kakek-kakek itu. Saya ada perlunya mbah sama sampean. Masuklah jika kau ada perlu denganku. Iya mbah. Setelah itu Faisal masuk ke dalam karena sudah disuruh masuk oleh pemilik rumahnya. Mbah Sukmo duduk bersilah di tempat ritualnya. Faisal juga ikut duduk bersilah dan menghadap mbah Sukmo. Ada keperluan apa kamu datang kesini, Lei? Jadi begini mbah. Satu bulan yang lalu aku dulu membunuh seorang gadis. Arwah gadis itu gentayangan meneror saya mbah. Jadi kedatangan sana kesih untuk meminta perlindungan agar saya tidak diganggu oleh arwah gadis itu. Hmm, itu urusan gampang. Asalkan maharnya sesuai. Banyak sekali orang yang datang ke saya dengan permasalahan sama denganmu. Apakah kamu siap berapapun mahar yang saya minta? Berapapun saya akan kasih. Yang penting saya tidak diganggu oleh arwah gadis itu. Baiklah tunggu sebentar. Mbah Sukmo mengeluarkan sebuah cincin batu akik berwarna merah delima dan membacakan mantra khusus. Mulutnya berkomat kamit membaca mantra pada cincin tersebut. Faisal hanya diam sambil melihat mbah Sukmo ritual membacakan mantra untuk cincin itu. Pakailah cincin ini, di dalam cincin itu ada raja jin. Sewaktu-waktu kamu didatangi oleh arwah gadis itu, raja jin yang ada di dalam cincin itu akan keluar dan melindungimu dari serangan arwah gadis itu. Ucap mbah Sukmo sambil menyerahkan cincin yang sudah ia bacakan mantra. Baik mbah, Faisal langsung memakai cincin itu di jari telunjuknya. Berapa saya harus membayar cincin ini? 1.500.000 Faisal langsung menyerahkan 15 lembaran uang seratusan dengan senang karena ia sudah menemukan orang yang tepat membantunya terbebas dari gangguan arwahnya Bella. Mbah Sukmo langsung menerima uang itu sambil tersenyum bahagia. Apakah saya harus memberinya tumbal pada jin itu? Tanya Faisal pada mbah Sukmo. Kamu tidak perlu memberinya tumbal, tapi setiap malam Jumat kamu harus mencuci cincin itu dengan darah burung gagak dan kembang tujuh rupa. Agar kekuatan yang dimiliki oleh raja jin itu maksimal, kurasa kau bisa memenuhi syarat itu. Sebenarnya aku mampu memenuhi syarat itu, tapi mbah di mana aku harus mencari burung gagak? Kau bisa mencarinya di hutan, yang terpenting kau harus memenuhi persyaratan itu. Baiklah mbah saya bersedia memenuhi persyaratan itu. Satu lagi, ada pantangan yang tidak boleh kamu lakukan. Apa itu pantangannya mbah? Kau tidak boleh melepas cincin itu dari tanganmu. Jangan pernah melepaskan cincin itu. Emangnya kenapa mbah kalau saya melepas cincin ini? Tanya Faisal sambil memandang cincin yang diberi oleh mbah Sukmo. Jika kamu melepas cincin itu dari tanganmu secara sengaja atau tidak sengaja, maka kekuatan jin pelindungmu tidak akan sempurna. Jika arwah gadis itu tiba-tiba datang mengganggumu, maka jin yang ada di dalam cincin itu kalau bertarung dengannya dia bisa saja kalah, karena kekuatan jin itu sebagian ada di dalam cincin itu. Jika cincin itu hilang, raja jin yang ada di dalam cincin itu masih bisa melindungimu dari gangguan makhluk lain, namun kekuatannya sudah tidak sempurna, karena separuh kekuatannya ada di dalam cincin itu. Kamu boleh melepas cincin itu waktu kamu melakukan ritual mencuci cincinnya itu, tapi setelah itu kamu harus memakainya kembali. Oh, jadi itu penyebabnya jika saya melepaskan cincin ini? Baiklah saya akan terus mengingat pantangan yang tidak boleh dilakukan. Apakah ada syarat lain, Mbah, yang harus saya lakukan? Sebenarnya masih ada satu lagi syarat yang harus kamu lakukan jika mampu. Apa itu Mbah syaratnya? Jika kamu ingin jin itu semakin kuat, kamu harus memberinya dia tumbal anak gadis, itupun jika kamu mampu memenuhinya. Maka otomatis raja jin itu akan menjadi semakin kuat dan tak akan bisa terkalahkan. Terima kasih telah menonton!